Pemirsa pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai aturan pemerintah yang mewajibkan pekerja untuk membayar iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera sebesar 3% harus mengatur pengecualian bagi pekerja yang telah memiliki rumah sehingga bersifat tidak wajib. Agus melihat saat ini peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tapera belum dimuat dalam regulasi yang lebih detail. Sehingga ada celah korupsi dalam kebijakan tersebut jika mekanisme tidak diatur jelas. Menurut Agus, hal-hal detail perlu diatur lebih jelas agar kebijakan tersebut benar-benar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Apakah sudah sesuai atau belum? Belum dijalankan. Jadi intinya sekarang yang perlu kita tunggu dari pemerintah adalah itu tadi 3%, kalau pekerja mandiri 3%, kalau ada pemerintah 2,5%. Oke, bayarnya kemana? Terus itu berapa lama setelah kita bayar, kita bisa gunakan atau mencari rumah untuk dicicilkan? Don payment-nya berapa? Bunganya 5% katanya. Lokasinya di mana? Kalau itu saya sudah punya rumah, bagaimana? Boleh nggak di tanah saya? Ya kan? Kalau nggak, bagaimana? Bunganya 5% katanya. Bunganya 5% katanya. OK. Terima kasih.